Di jatuh, Menteri Pendidikan dan Kudayaan pada upacara belia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kementerian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kudayaan dan Satuan Pendidikan tahun 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejata bagi kita semua Mariah kita bersyukur bahagia Allah, Tuhan yang mahasiswa karena atas karunianya di hari bahagia ini kita dapat memperingati 74 tahun kemerdekaan di Kudayaan Indonesia Kemerdekaan ini tentu harus kita seturi sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan adalah sebuah capaian yang tak terlirik harganya atas perjuangan dalam lawan penjajah dan penindasan tak terhitung berapa jumlah kejuang dan paklawan kemerdekaan yang telah melakukan dan menjual dan berharganya Pembangunan sumber daya manusia adalah sejarah dengan isi kita Pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus 2018 bahwa membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam bandungan sampai tumbuh mandiri Isi Pidato Presiden juga mengisyaratkan bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia harus dimulai melalui penyediaan akses pendidikan yang merata berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan Dalam rangka pembangunan tersebut perlu adanya sebuah reformasi paradigma pendidikan yaitu paradigma pendidikan yang adaptif dengan perpengdangan zaman Reformasi pendidikan tersebut harus dilakukan melalui sistem hidronasi Kebijakan pendidikan diperlukan sebagai langkah awal untuk pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas Kebijakan donasi bukan berarti pada penerimaan peserta didik baru atau PPTP Melainkan akan meliputi penataan dan pemerataan guru pemerataan infrastruktur berbagai sumber daya penginteritasian pendidikan formal dan normal serta penataan ekosistem pendidikan dengan adanya sistem jorasi pendidikan yang berkualitas tidak hanya bisa didapatkan di kota-kota besar tetapi juga di daerah bahkan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah 3T hal tersebut senapas dengan visi nawak cita Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran Reformasi pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia juga berfokus pada pembangunan karakter bangsa Pembangunan karakter bangsa dilakukan dengan kuatkan pendidikan yang berfondasikan pada nilai-nilai Pancasila dan dikeperti di seluruh ekosistem pendidikan Agar pembangunan karakter bangsa dapat terwujud dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif tri pusat pendidikan yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat ketiga komponen tersebut merupakan satu-satuan dalam ekosistem pendidikan dalam rangka menunjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi revolusi industri 4.0 disampaikan melalui penguatan pendidikan berkarakter di sekolah sejak usia dini juga melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun serta resintalisasi pendidikan vokasi program wajib belajar 12 tahun dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja Indonesia ke depan minimal berpendidikan sekolah menang terima kasih 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 terima kasih